Intro Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, Jika kalian suka dengan pembahasan ini silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Dimohon untuk menyimak sampai selesai supaya kalian tidak gagal faham dalam menyikapi pembahasan kali ini. Siapkan kopi kalian terlebih dahulu dan selamat menonton. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam sejarah berdirinya Kerajaan Singhasari. Keris ini dikenal memiliki kutukan, yang dikeluarkan oleh pembuatnya yang bernama Empu Gandring. Isi kutukan Empu Gandring yaitu, bahwa keris itu akan meminta tujuh korban dari kalangan penguasa Kerajaan Singhasari. Kutukan keris ini pun benar-benar berlaku, yang mengakibatkan terbunuhnya Raja-Raja Kerajaan Singhasari. Keris Empu Gandring merupakan keris yang dipesan oleh Ken Arok, yang pada awal abad ke-13 menjadi prajurit dari Tumapel, sekarang Singhasari, di Malang. Keris ini dipesan oleh Ken Arok untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung, yang saat itu menjadi aku di Tumapel. Hal ini dilakukan karena Ken Arok jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi terkenal saat itu, yang bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan kepada Ken Arok akan membuatkan keris yang sakti dalam waktu satu tahun. Namun selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar, dia pun nekat datang menemui Empu Gandring, dan merebut keris yang belum selesai itu. Kemudian Ken Arok mengujinya dengan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Keris itu pun yang kala itu diambil Ken Arok belum memiliki nama. Nama keris Empu Gandring sendiri sebutan dari pembuatnya. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh tujuh orang penguasa, termasuk Ken Arok dan anak cucunya. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel, dan sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekannya sekaligus panggima Tumapel yang bernama Kebo Ijo. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil keris itu dari Kebo Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung, lalu membunuhnya. Keesokan harinya, Kebo Ijo diadili karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada tubuh Tunggul Ametung. Kebo Ijo kemudian dieksekusi mati dengan menggunakan keris Empu Gandring. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai Aku Barutu Mapel, dan menikahi Ken Dedes. Saat Ken Dedes didikahi Ken Arok, Ken Dedes tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singhasari pada tahun 1222, dan menobatkan dirinya sebagai Raja Pertamanya. Ken Arok kala itu yang sudah menjadi Raja bergelar Sri Ranggah Raja Sasanggirinata Putra. Ketika Anusapati dewasa, dia mengetahui bahwa Ken Arok yang membunuh ayah kandungnya, yaitu Tunggul Ametung. Anusapati kemudian mengutus Ki Pengalasan untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Rencana tersebut berhasil dilaksanakan oleh Ki Pengalasan. Untuk menghilangkan jejak, Anusapati kemudian membunuh Ki Pengalasan dengan keris Empu Gandring, supaya kejadian itu tidak diketahui oleh keluarga kerajaan. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati kemudian naik tahta sebagai penguasa Singhasari pada tahun 1227. Namun kabar pembunuhan Ken Arok didengar oleh Toh Jaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang, yang segera menyusun rencana pembalasan untuk membunuh Anusapati. Toh Jaya berhasil membunuh Anusapati ketika sedang menggelar sabung ayam, di sekitar Kuta Raja Singhasari. Pengbunuhan yang dilakukan Toh Jaya kepada Anusapati kala itu, tidak lain dengan menggunakan keris Empu Gandring milik Ken Arok. Setelah itu Toh Jaya mengambil alih kekuasaan kerajaan Singhasari pada tahun 1248. Namun pada akhirnya, Toh Jaya juga dibunuh dengan keris Empu Gandring oleh Ranggauni, putra dari Anusapati. Di masa Ranggauni yang bergelar Wisnuardana, yang berkuasa pada tahun 1248 sampai tahun 1268, yaitu anak Anusapati. Aura haus darah dari keris Empu Gandring ini coba dihilangkan melalui baramagma Gunung Kelut. Aura panas keris itu kemudian diadu dengan menggelegaknya kawah Gunung Kelut. Bahkan konon di Gunung Kelut keris Empu Gandring itu disemayamkan atau dikuburkan. Hasilnya perseteruan antar keluarga dalam dinasti Raja Sasingosari, di masa Wisnuardana berakhir. Aura jahat keris Empu Gandring tahluk oleh panasnya kawah Gunung Kelut, yang pernah meletus juga di zaman Majapahit era hayang buruk. Keberadaan Gunung Kelut yang dipercaya menjadi kuburan keris Empu Gandring, walaupun tentunya perlu pembuktian lebih lanjut, ternyata juga memiliki hikayat panjang. Hikayat ini juga hidup sampai saat ini sebagai terjadinya atau lahirnya berbagai gunung yang ada di Pulau Jawa. Konon Jawa Dwipa atau Pulau Jawa berabad-abad silam selalu diterpa ketidakstabilan alamnya. Garatannya kerap terombang ambing oleh gelombang samudera. Kalangan Dewata di Kahyangan kala itu bingung atas kondisi Jawa Dwipa, hingga akhirnya muncul ide cemerlang dari Betara Guru. Jawa Dwipa harus diberi pemberat, biar tidak terus terombang ambing, demikian ide cemerlang Betara Guru. Mahameru yang ada di Jambu Dwipa, yaitu India, harus dipindahkan ke Jawa Dwipa, lanjut Sang Betara menjelaskan gagasannya. Para Dewata sepakat Gunung Mahameru dipindahkan ke Pulau Jawa. Namun dalam proses pemindahannya, bagian gunung berguguran di sepanjang perjalanan, hingga menjadi gunung-gunung lain di Jawa. Satu di antara gunung-gunung itu adalah Gunung Kelut. Selain merenggut jiwa si penciptanya, Pengkugandring sendiri, juga merenggut jiwa si pemesan, Ken Arok, Tunggul Ametung, Kebo Ijo, Ki Pengalasan, Anusapati, dan Toh Jaya. Begitulah pembahasan singkat kali ini yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap selalu ikuti channel Youtube Jejak Prasejarah, supaya kalian selalu mendapatkan kisah-kisah dan sejarah menarik di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!